Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua Tim Rukyat Hilal Merauke memastikan awal Saturomodon 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021 Masehi walaupun pada hasil pengamatan langsung tertutup awan tebal bertempat di pantai Imbuti Lampu 1 Merauke Tim Rukyat Hilal yang terdiri dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Ciepura BMKG Merauke, Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MOI Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah melakukan pengamatan langsung Hilal guna melihat bulan dalam menetapkan Saturomodon Kepala BMKG Mopam Merauke Gatot Rudiantoro mengatakan dengan terbenamnya matahari dari ujung timur Indonesia sehingga untuk melihat bulan dinyatakan tidak dapat terlihat karena terhalang awan tebal dan menurut perhitungan BMKG, bulan di atas 2 derajat sehingga bisa dipastikan awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021 Apapun hasil dari tim Rukyat Hilal Merauke akan dikirim ke pusat di Jakarta untuk menjadi acuan dari ujung timur Indonesia dengan tim Rukyat Hilal lainnya dalam kecocokan bulan agar pemerintah bisa menetapkan dengan resmi awal Ramadan melalui sidang isbat untuk besok mungkin matahari sudah terlalu tinggi mungkin sudah terlihat jadi kemungkinan untuk hari ini menurut perhitungan bulan sudah di atas 2 derajat kami akan cerahkan ini hasil dari pengamatan kita ke tim dari pusat Jakarta untuk tim dari rapat Gatot berharap hasil dari tim Rukyat Hilal Merauke dapat menjadi acuan penentuan awal 1 Ramadan nantinya sehingga umat muslim Indonesia dapat melaksanakan puasa selama sebulan penuh dari Kabupaten Merauke Sheryl Mindip, kontributor AYUSJepora melaporkan